Shalom, puji Tuhan kita bisa bertemu kembali melalui tayangan ini. Kali ini saya akan bicara soal musik, yaitu musik rohani atau musik surgawi. Pendahuluan yang saya dapat kemukakan di sini adalah bahwa kita tahu pada saat ini, di zaman kita ini, ternyata musik itu sudah berkembang besar, begitu rupa. Sehingga di mana-mana orang bisa mendengar musik dan melihat musik, melalui media apapun juga, istimewa sekarang ini musik dapat didengar dan dilihat melalui HP atau handphone. Kenapa? Karena sekarang ini hampir setiap orang punya handphone. Di seluruh dunia ini. Kita tahu ya, itu dan itu sebabnya musik ini sangat mendunia. Karena sudah bisa didengar dan dilihat dengan mudah lewat apapun juga. Nah, melalui HP. Nah, tentu saja kita tahu bahwa ternyata musik ini dipakai juga oleh iblis. Untuk menghancurkan manusia. Karena iblis punya misi memang menghancurkan manusia. Melalui berbagai macam hal, terutama ini kita bahas hari ini adalah melalui musik. Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 itu jelas dikatakan, bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, itulah misi dari iblis. Dia punya ciri khas adalah untuk membinasakan atau menghancurkan umat manusia. Yaitu seluruh dunia ini. Nah, itu sebabnya mari kita belajar pada hari ini tentang musik itu sendiri. Di dalam dunia ini kita hanya mengenal dua musik saja atau nyanyian. Yaitu musik duniawi dan musik surgawi. Apa itu musik duniawi? Musik duniawi adalah musik atau lagu atau nyanyian yang dibuat, diciptakan untuk kepentingan umat manusia dan bahkan setan. Untuk kepentingan dunia ini, itu musik dunia. Makanya disebut musik duniawi. Nah, itu musik yang diperuntukkan atau dicipta untuk kepentingan dunia ini. Dan bahkan untuk setan. Maka tidak jarang banyak grup-grup musik bermunculan di seluruh dunia ini. Yang intinya untuk membuat, untuk menciptakan musik-musik untuk kepentingan manusia, kedagingan. Dan bahkan untuk penyembahan setan. Atau misi-misi setan yang terselubung. Nah, itu musik duniawi. Dan yang kedua adalah musik surgawi. Apa itu musik surgawi? Saya kasihi jelas musik surgawi supaya jelas bedanya. Antara musik duniawi dan musik surgawi. Musik surgawi adalah musik atau lagu atau nyanyian yang dicipta untuk kepentingan Tuhan dan umatnya. Nah, itu saja. Ada jelas perbedaannya di sini. Kalau tadi musik duniawi, musik yang dicipta untuk kepentingan dunia ini, manusia dan setan. Tapi kalau musik surgawi adalah musik atau nyanyian yang dicipta untuk kepentingan Tuhan dan umatnya. Nah, ini saja. Hanya ada dua musik insya saja di dunia ini. Tidak ada lain. Karena itu kita harus tahu hal ini dulu sebelum kita jauh membahas ke yang lain. Sedangkan musik dunia itu sendiri, di dalamnya ada banyak jenis. Di dalamnya, atau apa namanya, style atau ya, corak. Ada berbagai macam jenis. Sebut saja jenis lagu percintaan. Kalau itu lagu ya. Kalau itu syairnya membahas soal percintaan, kita tahu itu lagu percintaan. Lang yang lain, ada masih banyak lagi topik-topik lagu dunia ini. Tetapi semuanya itu diperlukan untuk kepentingan duniawi atau manusia. Dan bahkan setan, serbaik lagi. Tetapi, yang kita bahas hari ini adalah jenis musik syorgawi. Itu apa saja. Ada juga ya. Kita mengenal di dalam lagu rohani atau lagu gereja. Misalkan, yang pertama, itu jenis musik permohonan atau doa. Nah, kita biasanya kalau berdoa, meminta di dalam doa. Itu macam-macam yang kita pohonkan atau kita mintakan. Di dalam lagu pun bisa dibuat doa atau nyanyian berbentuk permohonan. Contohnya, ya, contohnya. Sucikan dan kuduskan hati ini. Nah, lagu ini adalah lagu jenis permohonan atau permintaan. Untuk apa? Untuk supaya kita disucikan. Nah, tetapi hati-hati. Semua orang percaya. Kenapa? Hati-hati. Karena memang lagu ini memang lagu jenis permohonan. Jadi, kalau jenis permohonan, itu tidak bisa cocok kalau dinyanyikan oleh orang yang sudah disucikan. Atau yang sudah bertobat. Bagaimana logikanya? Kalau Tuhan sudah kuduskan kita, lalu kita minta lagi dikuduskan. Setiap minggu kita nyanyi lagi, minta disucikan. Terus bagaimana? Apakah itu kita disebut orang percaya? Justru kita disebut orang yang tidak percaya. Karena kita sudah dikuduskan, lalu kita minta lagi dengan nyanyian tadi. Itu yang benar-benar permohonan. Nah, itu namanya justru kita tidak percaya. Nah, itu sebabnya hati-hati di dalam jenis lagu permohonan ini. Itu tepat kalau dinyanyikan oleh orang yang belum disucikan. Atau orang yang belum bertobat. Nah, itu oke. Begitu sudah disucikan, begitu sudah diampuni, maka Ibrani 10, ayat 10 itu jalan. Di sana dikatakan bahwa kita sudah dikuduskan oleh persembahan tubuh Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Nah, kalau kita sudah dikuduskan, lalu kita menyanyi itu lagi, memohon untuk dikuduskan, itu namanya kita tidak percaya. Nah, itu yang saya maksud hati-hati. Itulah menyanyi lagu jenis permohonan. Ada banyak jenis permohonan. Itu salah satu contoh saja. Jadi, kemudian yang lain, misalkan ada lain lagi, Mari Masuk lagu. Mari Masuk itu yang cukup lama. Mari Masuk, Mari Masuk, Masuk hatiku, Ya Yesus. Nah, ini juga jenis lagu permohonan. Dan ini tidak pas apabila dinyanyikan oleh orang yang sudah menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya. Bagaimana dia sudah terima Tuhan Yesus, lalu dia minta lagi supaya Tuhan Yesus masuk. Artinya, dia tidak percaya bahwa dalam dirinya sudah ada Tuhan Yesus. Nah, itu makanya tidak tepat. Kalau orang sudah punya Tuhan Yesus, menyanyi lagu ini lagi, jenis permohonan. Jadi, ada banyak lagu jenis permohonan yang seharusnya tidak tepat untuk dinyanyikan oleh orang-orang yang percaya. Nah, untuk orang yang belum percaya, it's okay. Itu tidak masalah, karena dia belum terima Tuhan Yesus. Tapi, bagi orang yang sudah terima Tuhan Yesus, tidak bisa lagi nyanyi seperti itu. Malah kita disebut orang yang tidak percaya. Nah, itu jenis yang pertama adalah jenis doa. Setelah dapat mencari sendiri ada banyak jenis judul lagu jenis doa ini. Yang kedua adalah jenis pujian. Nah, kalau jenis pujian, ini artinya apa? Artinya itu se-ernya berisikan tentang memuji. Lawan katanya mencelah atau menghina. Jadi, kalau memuji itu jelas pasti ada kata-kata positif yang keluar dari mulut kita. Misalkan, Tuhan Yesus itu sangat baik. Nah, itu pujian. Tuhan Yesus itu dahsyat. Tuhan Yesus itu luar biasa dan sebagainya. Nah, itu bentuk-bentuk atau isi daripada pujian. Nah, banyak WL atau song leader yang salah di sini. Saya dengar. Misalkan, WL berkata, mari kita memuji Tuhan. Kata memuji Tuhan itu harusnya seperti tadi. Berisi kata-kata yang positif. Tetapi, ternyata setelah dia mengajak memuji Tuhan Jemaat, Nyanyinya dalam Yesus kita bersaudara. Nah, ini tidak match atau tidak tepat ya. Karena apa? Karena mengajak untuk memuji Tuhan. Tetapi, ternyata menyanyi bukan jenis pujian. Nah, ini yang harus dirubah atau dibetulkan ya di dalam gereja-gereja. Khususnya untuk WL atau song leader harus mempelajari ini. Supaya tidak terjadi kesalahan yang diulang ya. Jadi, jenis pujian itu ya isinya pasti memuji atau menyanjung Tuhan Yesus hal ini. Jangan memuji Tuhan tapi ternyata nyanyiannya bukan berisi pujian seperti tadi. Nah, itu salah. Nah, itu jadi jenis pujian. Kemudian, ada jenis lagi yang lain. Ya, ada banyak sekali ya. Jadi, jenis doa. Ini jenis pujian. Kemudian, lagu jenis ucapan syukur. Nah, contohnya. Ya, lagu yang sangat terkenal ya. Gifteng atau syukur. Nah, itu salah satunya. Lagu ucapan, jenis ucapan syukur. Ada banyak lagi ya. Kami naikkan syukur. Itu juga jenis lagu ucapan syukur. Ya. Jadi, sekarang saudara harus tahu jenis-jenis ini supaya kita tidak salah di dalam memimpin jemaat. Khususnya untuk WL ini ya. Jangan berkata mari kita memuji Tuhan. Tetapi ternyata lagunya gifteng. Nah, ini tidak pas. Harusnya kalau memuji Tuhan ya kata-kata pujian bisa akhirnya. Nah, tapi kalau menyanyikan lagu ucapan syukur ya. Ucapan syukur. Lagu jenis ucapan syukur. Begitu ya. Itu lebih tepat. Dan lebih tepat jangan asal memimpin berkata mari kita memuji Tuhan. Tapi yang lebih tepat adalah menarik kita nyanyikan. Ya. Nyanyian. Nah, jenisnya sebutkan. Ya, dan seterusnya. Itu lebih tepat. Nah, kalau kita menyanyi mari kita memuji Tuhan. Isinya bukan lagu pujian. Nah, itu salah terus. Nah, salah yang dibuat terus namanya itu kebutuhan. Kalau kita tahu itu salah ya stop. Ya, jangan diteruskan yang salah. Masa sudah tahu salah terus saja. Itu namanya kebutuhan. Nah, itu salah satu contoh. Jadi, ada banyak jenis lagu ucapan syukur. Kemudian, lagu jenis lain adalah misalkan deklarasi iman. Maksudnya, deklarasi iman itu mendeklarasikan apa kata firman Tuhan. Di dalam wahyu, misalkan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Nah, itu dinyanyikan. Apa dilakukan. Dibuat lagu. Nah, seperti itu. Itu deklarasi iman. Kita mendeklarasikan iman kita melalui lagu itu. Nah, dan perlu diingat bahwa banyak jenis lagu seperti yang lain-lain yang sudah bisa cari lagi. Jenis lagu ini banyak sekali. Yang penting di sini, saya mau sampaikan pesan kepada para anak-anak Tuhan, para pencipta lagu di seluruh dunia ini. Saudara yang diberi karunian atau talenta untuk mencipta lagu, sebaiknya kalau saudara mencipta lagu, itu harus punya dasar firman. Jadi, jangan asal ngarang, lalu ternyata tidak sesuai dengan firman, malah melawan, wah itu menyesatkan banyak orang. Jadi, kalau saudara mencipta lagu, sebaiknya saudara harus punya dasar firman syairnya. Ini tentang apa? Di mana firman itu? Nah, saudara baru bisa membuat syair itu dikembangkan melalui dasar firman itu. Jadi, saya pun seorang yang diberi Tuhan Talenta untuk mencipta lagu sejak kecil. Saya sekarang bertobat dan saya tahu, karena saya banyak membaca firman, jadi saya mencipta lagu, saya punya dasar firmannya, tidak asal mengarang sesuai dengan keinginan saya. Tidak bisa, nanti itu menyesatkan kalau melawan firman Tuhan isinya. Nah, itu saya harus tahu dulu isinya saya lagu itu saya tentang ini. Nah, baru saya kembangkan melalui kata-kata yang Tuhan beri melalui ayat itu. Nah, itu seperti itu. Karena kalau tidak, itu bahaya, bisa terjadi penyesatan. Jadi, jenis-jenis lagu ini ada banyak sekali. Untuk selanjutnya, saudara bisa ikuti tayangan ini di episode yang kedua. Tuhan Yesus memberkati.